Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bro-bro dimanapun anda berada Kali ini saya mau mencoba berbagi tips Tentang ini Bau tap oli Pembuangan oli ya ini Ini doll Nah gimana cara menanggulanginnya ya Ini versi darurat bro ya Alangkah bahwasnya memang ini di tap lagi Kalau udah gede Ditambah daging lagi Diberi tap berat yang Sesuai standarnya Cuman ini versi darurat Seperti ini darahnya Ini udah doll Hidratnya tuh udah gak ada Ya ada tapi dikencengin Gak bisa kenceng ini Kalau olinya gak bisa kenceng Ya kalau gak kenceng ya Pasti olinya bakal melebar Kalau sampai ini copot itu bahaya Copot terus mesin hidup nih Ini copot oli bakal keluar Terus nempel di roda belakang itu Malah bahaya itu bisa ngerim Ya pastinya gelosor Kelimnya belum Karena roda terpenang oli Itu ada pernah kejadian Sampai parahnya Ini cersei daruratnya Saya memanfaatkan ini Bekas kanpas rim Kampas rim depan Ini Nama sakram lah ya Dis Ini saya potong Karena nanti Ini disini bakal sesuai ya Kalau ada ini Ya dibengkokin Gak apa-apa sih Cuman ini Saya punya gerindah Ya gerindah aja potong Ini fungsinya bagaimana Ini ya biasa Dimasukin kesini Seperti Ya biasanya lah ya Ini dikencengin Aduh Ini dikencengin Gak mau kenceng bro Gak Ini lebih Abdo lagi Ini putih-putih apa Ini siltip bro Karena ngandel hidratnya Udah gak Bisa Siltip Saya banyakin disini Dan kalau masih kurang Nanti Bisa Menggunakan Ditambah ini Oli E-oli Apa itu Lim Lim Paking Ini banyakin dulu ya Kayaknya masih kurang Ini Berjenisnya perapat Karena nanti Diteken Oke Terus Kalau ada Lim Boleh dikasih Lim Ini Lim Ini loh Apa itu Paking Di dunia Bengkel motor Ini langsung aja Disini Udah Jual marah Ini Terus Fungsinya Ini kan Bautnya Dicopot Ini Bautnya Dikinin Otomatis Kalau ini Dikencang Ini Nekan 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 Baut Tab Oli Tadi Yang Gol Kalau ini Bolong Memang Sudah Bolong Bro Ya Apa itu Kekas Kampas Ini Jadi Nggak usah Bingung Bolongin Kalau Nggak Punya Board Ya Memang Sudah Bolong Kencang Dikencengin Ini Buat Pengatih Spasi Sampai Ini Nggak Sampai Dia Lepas Apa Ini Kan Kalau Seher Gerak Ada Tekanan Di Dalam Mesin Ini Kalau Ini Copot Bahaya Ini Tadi Saya Potong Karena Tadi Kepanjangan Bro Ya Disini Mana Tadi Potongannya Nih Disini Tapi Kalau Mau Dibengkok In Aja Bisa Sebenernya Nah Seperti Ini Bro Nih Dari Sini Ini Diteken Otomatis Ini Nekan Ini Murnya Ini Loh Karena Deratnya Nggak Ada Diteken Ini Pokoknya Jadi Ini Apa Nekan Kembali Mengantisipasi Olip Biar Tidak Bocor Lagi Ini Cara Ini Bisa Dipakai Sampai Menunggu Ini Dana Lagi Untuk Bisa Mengobati Lebih Paten Lagi Murah Meriah Bisa Dilegokan Banyak Orang Apun Bisa Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Selamat Mencoba Salam Mixos